Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel peninvasion Channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri Simak terus video dari kami Siang ini tidak terlalu terik Mendung tipis menutupi sebagian-bagian ruangan langit Di antara itulah cahaya matahari menyusup Di teras rumah seorang lelaki parubaya tempat tercendung Ada raut sedih bercampur geram di mimik wajahnya Dia adalah Pak Hasan Memikirkan apa yang harus dilakukan terhadap Indra, putra satu-satunya Dia merasa heran kenapa anaknya itu sangat bandel Berani melawan orang tuanya Dalam perjalanan hidup Pak Hasan Dia belum dikaruniai anak hingga usia perkawinan menginjak tujuh tahun Berbagai usaha sudah dilakukan Namun tidak juga mendapat seorang mengongan Atas saran dari salah satu kerabat buruni, istrinya Maka dipungutlah anak pupon Yang mana anak bernama Lucy itu merupakan putri dari salah satu saudaranya sendiri Saat Lucy duduk di bangku kelas satu sekolah dasar Kesempurnaan pernikahan pun benar-benar didapatkan Buruni diketahui hamil Sungguh kebahagiaan yang tiada tara Dan semua menjadi lengkap ketika Indra terlahir dengan sempurna Bayi laki-laki yang lucu dan mengemaskan Yang selalu dinanti gadirannya Meski begitu Rasa kasih sayang terhadap Lucy tidak luntur Anak tersebut telah dimasukkan dalam kartu keluarga Sebagai anak kandung Waktu terus bergulir Indra tumbuh dengan baik Termasuk pula sebagai anak berprestasi Kala duduk di bangku sekolah dasar Selain kecerdasan Dia juga memiliki keberanian yang bagus Selalu saja menjuarai lembab pidato di tingkat kabupaten Dan juara harapan pertama di tingkat provinsi Sungguh Sebuah kebanggaan tersendiri bagi kedua orang tuanya Namun perubahan sikap terjadi Kala Indra duduk di bangku kelas 2 SMP Dimana pada saat itu Dia mengalami kejadian tidak terduga Tepatnya ketika sedang berlangsung pelanjaran olahraga Para murid disuruh berlari mengitari pagar keliling sekolahan Untuk penilaian kecepatan Indra sendiri tergolong murid yang memiliki kualitas bagus Di cabang atletik Namun hari itu Sebuah keanehan terjadi Saat separuh lokasi Mendadak Indra merasa kakinya sangat berat Bukan keram atau nyeri Tapi seperti ada yang membebani Murid-murid lain melaju mendahulunya Tanpa merasa curiga Dan ketika sampai di sebuah pohon kueni Dia tidak kuat lagi melangkakan kaki Dia pun putuskan Berhenti untuk beristirahat Suasana yang semula tenang Dikoyak oleh gemuruh angin yang datang tiba-tiba Indra dikagetkan dengan jatuhnya buah kueni di sekitar Disusul kemudian bau busuk yang sangat menyengat Perasaan merinding pun hingga Meski suasana masih cukup pagi Saat Indra bangkit Tidak berlari kembali Tiba-tiba saja kabut pekat datang Sungguh Suatu hal yang aneh Indra semakin bergidik Dan segera melangkakan kakinya Namun baru beberapa langkah Jantungnya seakan berhenti berdetak Sosok tinggi besar berbulu lebat Muncul di hadapannya Matanya yang hitam pekat Terlihat sangat jelas di tebalnya kabut Sangat nyata sedang memandang tajam ke arahnya Sosok menyeramkan itu juga menunjukkan suaranya yang keras menggungi Bukan berucap Tapi meraung seperti auman singa Seketika itu pula Indra tumbang Tidak sadarkan diri Semenjak saat itulah Perubahan sifat terjadi padanya Dia menjadi pemarah Sehingga diluapkan dalam perkelahian Begitupun dengan orang tuanya Jika memiliki permintaan dan tidak dikabulkan Maka hancurlah semua barang di rumah Yang menjadi buah bibir adalah Tentang kemalasannya Tanpa sebab apapun Indra menjadi malas-malasan bersekolah Setiap kali diikutkan lomba Ia bungkam dan menolak Saat kelas 3 SMP Kelakuan Indra semakin menjadi Bersama sekelompok anak jalanan Dia memilih ikut bergerombol Daripada bersekolah Teguran dan peringatan dari pihak sekolahan Tidak diindahkan Begitupun dengan nasihat ayah ibunya Indra tetap memilih Mengikuti kehendak hati Maaf bu Dua minggu lagi ujian dimulai Sayang sekali Kalau Indra sampai tidak ikut Apalagi Zaman sekarang Kalau cuma hanya lulusan SD Mungkin akan kesulitan Untuk masa depannya nanti Ucap bu Indang Wali murid Indra Sengaja Beliau mendatangi rumah Indra Demi kebaikan muridnya itu Beliau sangat menyayangkan Jika anak secerdas Indra Tidak melanjutkan pendidikan lagi Sementara itu Buruni hanya menggelar nafas Dia bingung Masih menjawab apa Sudah beberapa kali Dia bertemu wali murid itu Demi membahas putra satu-satunya Tapi tidak ada jalan keluar Indra sungguh sulit diatur Padahal semua permintanya Sudah dituruti Sampai-sampai Ada lahan yang harus dijual Demi menuruti kemauannya Beberapa menit Selepas kepolangan bu Indang Pak Aesan datang dari kebun Buruni Segera menjelaskan Tentang apa yang dikhawatirkan Sang wali murid Dan dengan terpaksa Mereka melakukan usaha terakhir Satu hal yang selama ini dihindari Karena takut ada resiko Yang diterima Indra Usaha itu adalah Meminta bantuan dari orang pintar Sebenarnya hal itu pernah dilakukan Beberapa Kiai dan Ustadz Sudah didatangi untuk meminta doa Tapi Tuhan belum mengabulkan Waktu yang dua minggu itu Dipergunakan Pak Aesan sebaik-baiknya Dia menemui beberapa orang pintar Baik di kampungnya maupun di desa lain Demi sang anak agar kembali bersekolah Di antara beberapa orang yang dituju Ada satu orang yang akan melakukan ritual Di pohon kuaini samping sekolahan Dia adalah Yirotjo Seorang yang mumpuni dalam olah kebatinan Menurutnya Ada sosok bangsa gaib yang sengaja mengganggu Indra Sosok tersebut berasal dari pohon kuaini tersebut Ritual pun dilaksanakan Dan memanglah benar Meski yang lain tidak melihat Namun ada tanda-tanda kemunculan makhluk aksat mata tersebut Tidak ada peristiwa menegangkan Hanya saja terasa mencekam Karena Yirotjo melakukan komunikasi dengan sosok itu Mungkin saja ada tawar-menawar yang mereka lakukan Hingga sekitar satu setengah jam kemudian Ritual berakhir dengan pohon bergerak begitu kencang Padahal pohon lain terlihat tenang Yirotjo langsung mengajak pulang Dia akan memberitahukan saat berada di rumah nanti Semua terdiam sesampai di rumah Indra sendiri terlihat bungkam ikut membaur Tidak biasanya ia mau diajak berjengrama Minumlah dulu sebelum kamu tidur Ucap Yirotjo pada Indra Diserahkannya segelas air putih Yang terdapat sebuah kertas raja di dalamnya Setelah Indra beranjak masuk ke kamar Yirotjo menjelaskan tentang apa yang dialami pocah itu Dia bertutur bahwa sosok penghuni pohon kueni Yang tidak lain adalah sosok gendru Telah memilih Indra sebagai sasarannya Sosok itu telah mengoles air liurnya di tengku Indra Hingga kekuatannya mampu membuat satu hal negatif yang terjadi Hal itu sebenarnya tidak berbahaya Tapi akan membuat orang tersebut menjadi berubah drastis Apa sudah ada jalan keluarnya Tanya buruni penuh kecemasan Yirotjo menjawab Bahwa hal itu sulit dilakukan Tidak ada yang bisa membasu dan menghilangkan kekuatan liur gendru Jadi pada intinya Indra akan seperti itu selamanya Dimanapun dia berada Mendengar itu Buruni mulai menentikan air mata Dia benar-benar terluka Anak yang dibanggakan selama ini telah berbalik arah Begitupun Pak Hasan Matanya menerawang jauh ke masa lalu Masa-masa bahagia yang mulai surut Tapi bagaimanapun juga Indra adalah putranya Sekuat mungkin dia akan menerima keadaan Dan selalu mendampinginya Yirotjo kembali bertutur Bahwa dia sudah berdialog Dengan gendru tersebut Yang mana diusahakan Agar Indra ikut ujian Sehingga akan mendapatkan ijasa kelulusan Selain itu Yirotjo juga memberi harapan pada Pak Hasan Beserta istri Suatu saat semua akan berubah Yaitu di saat Indra mendapat sebuah wangsit Dari bisikan keipitulah Segala perilakunya kembali pada sifat asli Hanya saja Aku tidak tahu pasti Kapan waktu itu akan datang Ucapan terakhir Yirotjo itu menjadi sebuah harapan Dan Pak Hasan yakin Tuhan pasti akan memberi yang terbaik Sabar Itulah yang menjadi kuncinya Saat kini Indra sudah berusia 18 tahun Setelah lulus SMP Dia tidak lagi meneruskan bersekolah Memilih lontang-lantung tanpa arah Bergaul dengan orang-orang urakan Sehingga minuman man keras diiringi merokok menjadi hal yang biasa Buruni sendiri mulai sakit-sakitan Semenjak setahun yang lalu Tentu penyebabnya adalah Indra Dia terlalu dalam memikirkan putranya itu Dan batinya bertambah beban Ketika Indra menghamili perempuan tetangga desa Seorang gadis bernama Devi Yang usianya setahun lebih tua darinya Dan itulah yang menjadi perenungan Pak Hasan di siang ini Dia memikirkan tentang jalan keluar dari masalah tersebut Seandainya dinikahkan Tentu beban akan dipikul olehnya Karena belum ada tanda perubahan pada Indra Justru akan membuat sakit pada keluarga Devi Pak, dipanggil ibu Suara Lucy membiarkan renungan Pak Hasan beranjak masuk Langsung mendekati istrinya yang terbering lemah Sesekali batuk-batuk Buruni menyuruh agar segera menikahkan Indra saja Karena siapa tahu setelah menikah nanti Akan ada perubahan yang terjadi Pak Hasan terdiam Ada rasa gamang di hatinya Mungkin saja ucapan istrinya benar Karena selama ini banyak pemuda sekitar yang berubah setelah menikah Dan semula yang malas dan hanya berpangku tangan Menjadi giat bekerja setelah menikah Namun di sisi lain Dia merasa khawatir dengan keutuan keluarga Indra Pikiran itu muncul Karena melihat sikap Indra yang semakin parah di akhir-akhir ini Dia tidak mau menyentuh pekerjaan sama sekali Selalu mabuk dan pulang hingga lewat tengah malam Tentu itu adalah masalah serius dalam hubungan perkawinan Kita tidak mungkin menggugurkannya Pak Kita sendiri sampai bertahun-tahun untuk menunggu momongan Kembali burungnya berucap Sesaat Pak Hasan mengelah nafas panjang Bagaimanapun juga Masalah itu harus segera mendapat jalan keluar Untuk urusan resiko Mungkin kekuatan dua bisa membantu Setelah pernikahan Apa yang dikhawatirkan Pak Hasan terjadi Beban ekonomi dan beban batin semakin bertambah Setiap minggu Indra selalu minta jatah uang Yang ternyata bukan untuk kebutuhan rumah Tapi untuk mabuk-mabukan Setiap kali tidak diberi Maka dia akan membawa barang apapun di rumah untuk dijual Lebih parah lagi Dewi selalu menguluh tentang sikap kasar Indra Seringkali melambiaskan padanya jika sedang kesal Tamparan merupakan makanan keserian Dewi Indra, ibu ingin bicara loh sama kamu Ucap Lusi saat keluar kamar Sengaja perempuan itu jaga jarak dengan adik angkatnya Dia tidak mau tersebak dalam urusan adiknya itu Biarlah dia tetap melakukan yang terbaik bagi ayah ibunya Yang dengan tulus telah memberi kasih sayang Meskipun bukan sebagai anak kandung Memang, Lusi sudah tahu hal itu dari orang tuanya sendiri Dan dia bisa menerima keadaan Indra duduk santai di sisi ibunya Sopan santun tidak lagi ada sejak dulu Indra, istrimu itu sudah hamil besar Berikanlah perhatian khusus padanya Bagaimanapun juga Dia adalah istrimu yang akan melahirkan darah dagingmu Ingat Indra, hukum karma itu berlaku Jika kamu masih seperti ini Anakmu kelak akan membalasnya Dan di saat itulah Kamu akan sadar dan menyesal Panjang lebar buruni menasehati Indra tidak bisa rapapun Dan langsung beranjak meninggalkan ibunya Menjelang tengah malam Indra menggedor-gedor pintu rumah Memang beberapa malam ini Dia bersama istri menginap di rumahnya Karena Lusi sudah bekerja di sebuah pabrik Yang sisinya tidak tentu Maka Dewi memilih menemani sang mertua Meski hamil besar Dia merasa tidak keberatan Mas, apa-apaan kamu ini mas? Dewi sangat marah Saat melihat Indra merangkul seorang perempuan Yang di saat itu pula Pak Esan keluar ikut membaur Melihat kelakuan Indra yang di luar batas Membuatnya marah besar Sementara Indra yang dalam pengaruh alkohol Hanya cengengesan saja Bahkan sesekali mencium perempuan dirangkulannya Beberapa jenak kemudian Indra merangsak Tidak masuk rumah Namun sang ayah mendorongnya keluar Pak Esan menyuruh agar Indra sadar Apa yang dilakukannya sudah sangat kelewatan Akan mempermalukan keluarga besarnya Dan dia akan menerimanya masuk rumah Jika si perempuan sudah dipulangkan Ucapan itu membuat Indra menjadi marah besar Matanya menghitam seram Yang kemudian melakukan suatu di luar kendali Dengan keras Indra memukul ayahnya sendiri Dewi yang hendak melerai juga ikut kena tampar Hingga jatuh tersungkur Dia mengadu kesakitan Saat darah mengalir dari perutnya Mendengar keributan Buruni merangsak keluar kamar Dengan misteris dia berteriak Menyuruh agar Indra tenang Yang sesaat kemudian ikut terus jerempap Tidak sadarkan diri Kamu sudah kelewatan Dera Keluar kamu Kamu tidak akan diterima di rumah ini Sebelum bersujud minta maaf Orang tuamu dan istrimu Mingat Tentak pahasan Tidak ada rat penyesalan di wajah Indra Tanpa berusap apapun Dia pun meninggalkan rumah Tidak peduli dengan istrinya yang pendarahan Tidak peduli dengan ibunya yang pingsan Atau bahkan tidak bernafas lagi Juga tidak peduli dengan ayahnya yang kebingungan Tidak peduli teriakan ayahnya minta tolong Tanpa merasa berdosa Dia tersenyum merangkul perumuan cantik di sisinya Dia pun melangkah menuju sesuatu yang baru Meninggalkan rumah kenangan Rumah yang telah melahirkan dan menempahnya Entah esok hari dia akan kembali Atau akan ingat dengan ucapan ayahnya Yang berarti dia harus minggat Tapi bukan pergi secara diam-diam Atau tidak pamit Melainkan karena diusir oleh ayahnya sendiri Tidak berselang lama dari kepergian Indra Para tetangga mulai berdatangan ke rumah pahasan Mereka tidak menyangka Jika Indra melakukan keburukan sampai sejauh itu Yang mengakibatkan ibu dan istrinya Harus dibawa ke rumah sakit Mungkin kata Duraka Pandas disandarkan padanya Beruntung semua bebek saja Dewi dan bayinya dinyatakan tidak bermasalah Begitupun dengan buruni Dinyatakan memiliki rewajat penyakit yang sama Dokter menyarankan agar buruni tidak banyak pikiran Karena hal itu akan menambah para penyakit yang dihidapnya Tapi itu tidaklah mungkin Dia tidak akan tenang Sebelum anaknya menjadi sosok yang sejalur dengan agama Pak Indra kok tidak kelihatan pak Kemana pak Indra pak Tanya buruni gusar Sebisa mungkin Pak Asan membuatnya tenang Untuk saat ini dia tidak akan memberitahu Apa yang terjadi Demi menuruti ucapan dokter Supaya istrinya segera pulih dan dibawa pulang Dia akan siap menanggung resiko apapun nanti Ucapan itu terlanjur terucap Di saat amarah tidak terbendung Di sisi lain Dia membenarkan apa yang telah dilakukan Berharap Indra melihat dunia luar Dan segera insaf Tolong pak Tolong cari Indra pak Ajak dia kemari Kembali buruni berucap dengan nada lemah Meski selama ini yang selalu tersakiti Namun kasih sayangnya terhadap Indra Tetap sama Dia tidak berharap belas budi atau hal lain Yang diharapkan adalah Selalu berbakti pada orang tua Dan mengikuti ajaran agama dengan baik Dia yakin putranya pasti akan kembali bersikap pajar Sementara itu Meski masih berada di kampung Namun Indra tidak berdudul dengan keadaan keluarganya Darah mudanya bergejulak Setiap kali mengingat ucapan sang ayah malam itu Rupanya alkohol tidak benar-benar menasuk dalam dirinya Sehingga dengan jelas ia ingat kejadian malam itu Dan dia pun memutuskan minggat Meninggalkan kampung halaman Dia akan mengikuti kendak sang ayah Selang dua hari kemudian Dilaksanakanlah keputusannya Indra benar-benar pergi tanpa pamit Akan berpetualang tanpa bergantung pada siapapun Entah mampu bertahan atau tidak Tergantung urusannya nanti Sesampai di kota Indra kebingungan harus berbuat apa Tidak ada seorang pun yang ia kenal Dia hanya berdiam diri di sudut taman kota Melihat aktivitas anak-anak di perkotaan Saat beranjian dan membeli minuman Dia kebingungan mencari dompetnya Bukan hanya disaku saja Dia juga mencari sekitaran dia duduk Tidak ternampak juga dompetnya di sana Dia pun tersadar kalau telah kecopetan Malam panjang membuat Indra kelaparan Dengan terpaksa dia mencari makanan di setiap tong sampah Sisa-sisa makanan yang masih layak Ia jadikan santapan Sedangkan untuk minum Ia memilih air kran di sudut taman Itulah awal petualangan yang memprihatinkan Dia harus mampu bangkit Untuk mengawali esok hari Entah bagaimana caranya Ia telah bertekad berdiri di kaki sendiri Harus bisa dan harus mampu Ternyata mencari uang tidaklah semudah yang dibayangkan Tidak ada pekerjaan yang didapat Sehingga sepanjang hari itu Ia harus berputong sampah dengan kucing-kucing liar Mengorek setiap bagiannya untuk mengisi perut yang kelaparan Termasuk mengambil buntung-buntung rokok yang berjajaran Hal itu pun ia lakukan hampir seminggu lamanya Sedangkan untuk tidur Dia mencari tempat yang tidak berpenghuni Atau tempat yang masih dalam masa pembangunan Selama seminggu itu Dia juga diharuskan disiplin waktu Tidur tak sampai larut Agar bisa bangun pagi Satu hal yang tidak pernah dilakukan selama berada di kampung Beruntung daya tahan tubuhnya kuat Sehingga Indra tidak sampai terserang penyakit Indra terus menyusuri trotowar Mencari keberuntungan di lokasi lain Saat diselemuti kebingungan Dia melihat para pengemis dan pengamen di lampu lalu lintas Dengan cepat pikirannya menangkap satu pekerjaan mencari uang Dia akan mengemis Indra memutar otaknya agar cepat mendapat uang Yakni agar orang-orang merasa kasian padanya Sehingga akan memberi uang yang banyak Pada akhirnya Indra berpura-pura cacat Ia mengambil botol air sebagai wadah uang Lalu mengatur bibirnya Selaya orang terserang saraf Berjalan dengan kaki kiri diseret Begitupun tangan kirinya Setiap jari dibuat kaku Dia pun mulai aksinya Setiap kali beristirahat Indra menghitung hasil yang didapat Sungguh sangat lumayan Hari ini dia akan makan dan minum enak Juga akan membeli rokok beberapa bungu sebagai pengobat rindu Kalau ada Sekalian membeli minuman keras Tenggorokannya sudah rindu dengan buliran alkohol Dia pun tersenyum sendiri Menyesal Karena kemarin-kemarin tidak melakukan pekerjaan itu Penyamaran itu berlangsung sudah 10 hari Dan tanpa sepengetahuannya Ada seorang pemuda yang memperhatikannya sedari kemarin Pemuda yang duduk di sebuah kafe Hanya tersenyum-senyum kecil mila tingkah Indra Baginya Indra telah berperan sebagai penipu ulung Beberapa saat kemudian Muncul satu pemuda lagi yang duduk di hadapannya Mungkin pria itulah yang ditunggu sedari tadi Begitu selesai dengan urusannya Pemuda itu masih duduk di dalam kafe Sedangkan Indra baru saja masuk kafe setelah berganti pakaian Dengan percaya diri Dia masuk dan duduk di dalam Lalu memesan makanan dan minuman Tidak lupa juga rokok mahal yang selalu diabet di bibirnya Boleh, aku duduk di sini? Tanya si pemuda mendekat Dia pun duduk lalu memperkenalkan diri Sebagai Ryo Pemuda itu menceritakan Kalau dia memperhatikan Indra sedari tadi Setelah ngobrol beberapa saat Ryo menawarkan sebuah pekerjaan Yang mana gajinya akan membuat Indra menjadi kaya raya dalam waktu singkat Pekerjaan itu tidaklah berat Hanya sebagai kurir saja Mendengar penawaran itu Indra langsung tertarik Dan untuk yang lebih detail Maka diajaklah Indra ke rumah kontrakannya Sekalian saja akan dibelikan segala kebutuhan sehari-hari Indra akan diberi satu kamar sebagai tempat tinggalnya Setelah makan dengan lahap Indra segera ikut Ryo Sepanjang perjalanan Indra selalu bertanya tentang tawaran Ryo Dia merasa penasaran tentang pekerjaan yang akan dilakoni Namun Ryo menyuruhnya agar bersabar Semua akan dijelaskan secara rinci ketika sampai di rumah nanti Begitu tiba di sebuah rumah sederhana Bergegas mereka masuk Rumah tersebut tampak tidak terawat Acak-acakan dengan bau rokok sangat menyengat Menepati janjinya Ryo memberitahu apa yang harus dikerjakan Indra Yakni menjadi kurir narkoba Saat ini aku butuh teman Drah Tenanglah Pekerjaan ini dilindungi oleh orang-orang berpangkat Ucap Ryo meyakinkan Ryo juga menunjukkan uang ditabungannya Yang terbilang sangat banyak jumlahnya Iming-iming itu pun membuat Indra terpengaruh Dia terus bertanya pada Ryo Tentang cara kerja dan kapan dirinya akan memulai Indra menikmati hidupnya selayak seorang raja Hura-hura menjadi kebiasaan yang dilakoni setiap malam Pundi-pundi uang terus mengalir Membuatnya didekati banyak wanita Begitupun dengan malam ini Dia bersiap meninggalkan kontrakan untuk berpesta Drah Jam satu nanti kamu antar barang ke gang metro Jangan lupa ya Ucap Ryo memberingatkan Ryo sendiri sudah mengemas beberapa barang yang baru saja diambilnya Indra hanya mengacungkan jempol pertanda siap Lantas siap bergegas menuju surga dunia Kenikmatan semu yang telah menjerumuskannya Pikirannya sudah terkunci padahal tidak baik Disadari atau tidak Dia telah menjadi budak setan Selepas tengah malam Indra merasakan ada yang aneh dalam dirinya Tenguknya terasa sangat panas Beberapa kali dia ke kamar mandi Untuk mengecek dan membahasuh dengan air Namun selalu saja terasa sangat panas Dia yang tidak tahan Memilih berdiam diri beberapa saat di dalam kamar mandi Mendadak Dia dikejutkan dengan kemunculan sosok tinggi besar menyeramkan Itulah sosok yang pernah ia lihat saat masih duduk di bangku SMP dulu Dan ini adalah kali kedua sosok tersebut menemuinya Kali ini Genderwo itu seakan menyuruh akar Indra segera pergi Menjauh dari tempat yang disinggahi saat ini Di saat itu pula Rasa panas setengkunya menyurut Indra tidak dapat berbuat apa-apa selain mengikil ketakutan Meskipun makhluk tangas mata itu telah lenyap Namun masih membayang di benahnya Aku tidak mabuk Gumam Indra sambil mengucak matanya Saat kengerian itu berhasil dilawan Dia pun segera keluar dari sana Membayar ke kasir Dan meninggalkan tempat tersebut Tidak peduli dengan teriakan kawan Maupun para gadis yang masih asik menikmati dosa Beberapa saat itu Diskotik itu pun digerbek sepasukan anti narkoba Mereka mencari Indra Sekaligus melakukan pemeriksaan Termasuk melakukan tes urin bagi semuanya Segala yang mereka tahu tentang Indra dijabarkan malam itu Saat tahu Indra baru saja meninggalkan lokasi Beberapa dari mereka bergerak cepat melakukan pengejaran Sementara itu Indra menghentikan mobil saat seorang pemuda mencegatnya Untung saja dia tepat waktu menginjak rem Jika terlambat beberapa detik saja Maka pemuda itu akan tertabrak Dari Nama pemuda itu Yang juga menjadi kurir pengambil pesanan Berteriak pada Indra Memberitahu bahwa Ryo sudah tertangkap Dan memberitahu Indra agar segera kabur Wajahnya sangat tegang Dari menyuruh akhir Indra meninggalkan mobilnya Dan mereka pun berlari di gelap malam Menjauh dari siapapun yang melihat mereka Harapan terbesar adalah selamat dari kejaran pihak berwajib Dan kabur sebagai musuh hukum Akhirnya Malam itu pun terlewati dengan selamat Mereka bergabung dengan anak-anak jalanan Yang secara kebetulan akan berpindah ke kota lain Menumpang sebuah truk menuju satu kota Baik Indra maupun Dari Harus bersiap mental menghadapi nasib mereka Di sebuah tempat baru Dan harus sembunyi-sembunyi dalam penyamaran Di tepi ibu kota Jawa Timur mereka tinggal Tidak ada lagi uang yang tersisa Kalaupun harus muncul di muka umum untuk mengamen atau mengemis Ada ketakutan tersendiri jika kepergok pihak kepolisian Mereka pun hanya lontang-lontung mencari jalan keluar Mereka yang sama-sama kecanduan narkoba Merasa sangat sakit saat benar-benar membutuhkan Namun keadaan mampu membawa mereka melewatinya Secara perlahan rasa sakit itu mampu dilawan Hingga akhirnya Dari bertemu dengan Ipul Kawan lamanya Masih kerja dengan rejau kamu? Tanya Ipul Dari meliri Indra Lalu mengelai nafas panjang Dia pun menjawab dengan jujur tentang apa yang telah terjadi Sebuah masalah besar ia dapatkan Ipul tersenyum tipis Lalu dia memberitahu Bahwa Tuhan sudah menunjukkan jalan yang benar pada mereka Karena dengan peristiwa tersebut Maka sudah saatnya untuk melakukan pertaubatan Sedangkan untuk urusan dengan pihak berwajib Semua akan terkikis secara perlahan Selama mereka meninggalkan dunia narkoba Maka tidak ada penangkapan atas mereka Ipul mengajak mereka menggeluti pekerjaan baru Satu pekerjaan yang selama ini mampu membanyak tenang Pekerjaan yang berkiprah di bidang seni itu adalah menjadi pemain jaranan Memang penghasilannya tidak seberapa Tapi setidaknya akan membuat mereka menjadi orang baik Dan suatu saat jika sudah aman Bisa saja meninggalkan profesi tersebut Derry dan Indra merasa tidak yakin jika mereka bisa Dengan tenang, Ipul menjelaskan Bahwa kelompok jaranan yang diikutinya sangatlah berbeda dengan yang lain Dimana para pemainnya Sebagian adalah anak-anak yang sama sekali tidak profesional Tapi setiap kali pentas Penampilan mereka terlihat sangat terlatih Seakan ada suatu hal gaib yang menaungi Bukan hanya gerakan saja Tapi suara mereka juga berubah sesuai tokoh yang diperankan Bisa menjadi orang dewasa ataupun orang tua Dan selama ini Penampilan kelompok tersebut termasuk sangat konsisten Untuk saat ini masih membutuhkan beberapa orang lagi sebagai anggota Derry maupun Indra terus berpikir Mereka masih ragu Apakah benar-benar aman atau tidak Di sisi lain, kegamangan itu juga muncul Tentang kepiawean mereka Apakah mereka bisa atau tidak Karena Ipul terus mendesak agar mereka mencoba terlebih dahulu Maka mereka pun akan bergabung sebagai pelaku seni Hari-hari terlewati tanpa halangan Sungguh sesuatu yang ajaib Karena mereka langsung bisa menguasai semua teknik Sesuai yang diceritakan Ipul Ada sisi mistis di sebaliknya Bahkan setiap kali pentas Ada para pemain yang mendapat wangsi tertentu Dan mereka yang mendapat bisikan itulah yang tampilnya seperti kesurupan Dari situlah Kelompok ini menjadi laris manis di kalangan masyarakat Indra juga diri sangat menikmati peran mereka Beberapa lakon yang dimainkan Menjadi perenungan tersendiri bagi masing-masing Yang paling dikenang oleh Indra Adalah saat memainkan lakon telatah negara Sengkolo Panggiling Satrio Kencono Rancak Jati Melati Dan Sapu Kerek Cancang Jagat Di lakon tersebut Indra dipasrai oleh ketua kelompok Yakni Kijupri Sebagai tokoh utama Malam ini Indra terjaga dari lelapnya Nafasnya memburi sangat cepat Sejenak dia mengatur setiap irama detak jantungnya Wangsit Dia berpikir bahwa apa yang mendatanginya adalah wangsit Setelah benar-benar tenang Dia pun beranjak dari tempat tidur Berniat menemui Kijupri Meski malam menjelang dini hari Inilah yang aku tunggu dari kamu nak Ceritakanlah Ucap Kijupri yang ternyata masih berada di teras Semenjak bergabungnya Indra Dia tahu ada sesuatu gaib yang menempel di tubuh anak itu Sehingga dia selalu melakukan pagar gaib demi keamanan Indra Pak Kijupri sendiri adalah seorang tokoh yang memiliki kebatinan membuni Hanya saja apa yang menempel di tubuh Indra Yang ini di bagian tengku Sangatlah kuat auranya Ia berharap secepatnya Indra mendapat wangsit Karena bisikan gaib itulah yang akan melunturkan liur genderu Indra mulai menyampaikan apa yang ditemuinya Yang ini sebuah bisikan gaib Bahwa harus diadakan sebuah pementasan yang berjudul kamanungsan Atau hidup sejati dan sejatinya hidup Ada empat adegan dalam cerita tersebut Yang pertama adalah tepi kehidupan Yaitu menggambarkan pengantar cerita Bahwa penciptaan itu berlaku hukum sebab akibat Maksudnya adalah Bahwa sesuatu yang dialami seseorang itu merupakan akibat dari perbuatannya Kemudian adegan kedua adalah benih takdir Yaitu keinginan manusia dalam kesadaran yang tiada pernah berhenti Sedangkan yang ketiga adalah Cahaya dan mendung Yaitu sesuatu yang kontradiksi Bahwa setiap orang mempunyai kebanggaan tersendiri dan juga kesombongan Dan yang keempat atau yang terakhir adalah Tahta kosong Yaitu keramaian yang dijadikan perenungan Indra melanjutkan Bahwa saat pementasan Maka harus disediakan persyaratan wajib Yaitu menyebarkan bunga mawar dan melati di atas panggung Menyediakan air yang diambil dari sumber air wali songo Kemudian menyediakan air perenungan Yang diambil dari air gunung lawu Gunung Arjuna Dan air terjun sedudo Yang terakhir adalah menyediakan bubur sengkolo Terdiri dari lima warna Semua syarat itu harus disiapkan sebelum pementasan Ki Ucap Indra mengakhiri wangsit yang ditemuinya Ki Jupri terdiam sejenak Dihisap dalam-dalam rokok keretak berbau khas kemenyan Itulah kebiasaannya Selalu mengoles rokoknya dengan wangian khas Setelah beberapa hisapan Dia berkata akan segera menyiapkan semua syaratnya Dan segera memintaskan lakon kemanungsan Semua syarat sudah dijalankan sebelum pementasan malam itu Dan kejadian demi kejadian aneh ditemui Indra Beberapa kali ia melihat sosok ibunya menangis diantara riuh penonton Bukan hanya di satu tempat Tapi selalu berpindah tempat Ternyata kegenjilan juga dialami pemanjaranan lain Hampir kesemuanya kesurupan Sehingga melakukan hal yang tidak masuk akal Ada yang mengunyah beling Lalu setelah nelayanya orang makan Ada yang memancat panggung sangat tinggi Dan ada yang memperlihatkan keahliannya dalam ilmu kegebalan Baik kebal senjata tajam Maupun kebal dari barak api Malah menegangkan itu juga dialami para penonton Beberapa dari mereka berteriak histeris Mengaku kalau melihat sosok gendruwa ikut dalam pementasan Tapi bukan sebagai tokoh pemeran Melainkan menjahili para pemainnya Beruntung semua dalam keadaan bik-bik saja Tidak ada satu pun pemain yang terluka Tentu saja semua berkat kejubri Yang selalu mengucapkan mantra di sudut panggung Tepannya di antara tujuh kubur aneka warna Setelah pementasan berakhir Indra menggelepar tidak sadarkan diri Sengaja kejubri menyuruh agar semua tidak mendekat Membiarkan Indra pada tempatnya Di alam bawah sadar itu Indra ditemui bundanya yang menggandeng seorang anak kecil Nak, ibu akan memandikanmu Agar tidak sia-sia hidupmu nak Ucapi bundanya sangat tulus Benar-benar mengharap agar Indra mau dimandikan Senyum buruni tersungging sangat lepas Seakan sudah tidak ada lagi beban yang ditanggung Saat siraman pertama dilakukan Indra merasa kepanasan di bagian tengkuknya Namun itu hanya saat saja Karena setelah itu Dia merasa sejuk dan enteng Hanya sekali itu saja ibunya membasuh Kemudian mendadak hilang entah kemana Sekuat tenaga Indra berteriak memanggil Namun ibunya tidak datang lagi Dia terus berteriak Hingga akhirnya siuman Setelah benar-benar tersadar Indra menangis penuh penyesalan Dia merasa banyak dosa atas perilakunya selama ini Dan malam itu juga Dia pun putuskan pulang Dia akan menjadi anak yang berbakti pada orang tuanya Akan selalu mendampingi keduanya sampai ajal menjemput Setelah mengutarakan maksudnya Dia berpamitan pada semua Kembalilah jika kamu mau Ucap Kijubri sambil memberikan uang sahu sebagai ongkos Indra mengucap salam Dan berlalu dari kawan-kawannya Diri melepas dengan mata berkaca-kaca Setidaknya sudah tiga kali Bis yang ditumpangi Indra macet Padahal belum ada separuh perjalanan Membuat sopir maupun kernet merasa ada yang tidak beres Ini adalah pertama kali mereka mengalami hal naas itu Sampai-sampai si kernet berkata pada penembangnya Agar siapa saja yang membawa barang bertuah Supaya pindah ke bis lain Karena biasanya Benda-benda semacam itulah yang menjadikan sebuah kesialan Indra beranjak mencari bis lain Meski tidak membawa barang asimat Dia merasa bahwa dirinya adalah sumber dari kesialan tersebut Dan hal yang sama kembali ditemui Bis yang baru ditumpangi itu Juga mengalami kemacetan Lagi-lagi Indra harus berpindah kendaraan lain Dan memilih melakukan perjalanan dengan paralel Hanya menaiki bis Saat akan melewati perbatasan antar wilayah Dan semua terlewati dengan lancar Sekitar pukul 9 pagi Indra sudah sampai di rumah Di sana bergerombol para tetangganya Yang membuat perasaan camur aduk muncul Begitu dia mengucap salam Semua perhatian tertuju padanya Mereka panik Dengan segera dia melangkah masuk Dan ternyata ibunya dalam keadaan sakaratul maut Saat Indra mendekat Sang ibu melihat tak tersadar Beberapa saat memandang Indra Hingga nafas itu pun terhenti Ibunya telah tiada Seandainya perjalanan dari Surabaya lancar Dia pasti masih bisa berbicara dengan ibunya Yang ternyata kematian hari ini Bertepatan dengan 3 minggu dari kematian ayahnya Lucy menangis istris Dewi yang menggendong seorang bocah Juga berduka teramat dalam Maafkan aku bu Maafkan aku Ucap Indra Membuat semua orang ikut bersedih Selepas hari itu Indra merasa dirinya menjadi lebih baik Rasa sakit yang terkadang muncul di tengkuknya Juga telah honyap Ia putuskan berhenti sebagai anggota grup seni jalanan Dan memilih tinggal di kampung Membina rumah tangga yang semat diterpabadai Bersama Dewi Dia berjanji akan selalu mencurahkan perhatian bagi keluarga Terutama si kecil tama Sedangkan Lucy tetap dianggap sebagai saudara kandung Tetap diberi sebagian harta warisan untuk kedepan nanti 16 tahun kemudian Indra seperti dihukum atas segala perbuatannya di masa lalu Meski memiliki pekerjaan yang mampu mencukupi segala kebutuhan Namun kebahagiaan batin tidak ia temukan Tamat tumbuh menjadi anak pembanggang Tidak bisa dinasihati dan nakal luar biasa Berulang kali Indra mengeluarkan uang Demi menepusnya dari proses hukum Dan hukuman bagi Indra tidak sampai di situ saja Suatu hari saat sedang bekerja Sebagai seorang pemasang listrik Layaknya pegawai PLN Dia kesetrum dan jatuh bersimbah darah Selama bertahun-tahun menjalani pekerjaannya Hari itu menjadi hari yang naas Dan musibat tersebut Membuat tubuhnya lumuh bagian kiri Keadaannya benar-benar mirip saat minggat dulu Yakni saat berprofesi sebagai pengemis Meski hanya menjalani pekerjaan menipu selama 10 hari saja Namun dia tidak akan pernah melupakannya Keadaannya semakin memburuk Ketika tidak ada yang memerawatnya Baik Tama maupun Dewi Memilih menghindar Bahkan Dewi menggugat cerai saat sakit tersebut berjalan 9 bulan Biarlah Tama ikut aku mas Dia bukan darah dagingmu Sama sekali Indra tidak menyangka jika istrinya berucap seperti itu Dia baru sadar Bahwa kehamilan Dewi dulu dari benih beberapa orang Bukan dia sendiri Nyatanya Selama berumah tangga sangat lama Dewi tidak hamil lagi Bisa saja ada masalah atas dirinya Tetapi dalam hatinya yakin Bahwa Tama adalah putranya Darah dagingnya Semenjak perpisahan itu Indra dirawat oleh Lucy Dia selalu berdoa Semoga lekas membaik dan menjalani hidup normal kembali Hampir setiap senja dia merenung di pusara orang tuanya Mengingat masa lalu Yang tidak tahu siapa yang harus disalahkan Mau tidak mau Dia harus percaya Bahwa Liur Gendruwa telah mengubah segalanya Ingat Drah Hukum karma itu berlaku Jika kamu masih seperti ini Anakmu kelak akan membalasnya Dan disaat itulah Kamu akan sadar dan menyesal Perkataan yang pernah diucapkan ibunya terus mengiyang Dia yang pulang meminta dimandikan sang ibu Menjadi penyesalan panjang tidak berhujung Mimpi itu tidak pernah terwujud Kini dia menunggu Keputusan Tuhan atas dirinya Jika diberi kesembuhan Dia berjanji tidak akan menyanyiakan sisa usiaannya Jika diberi kesembuhan Oke terima kasih Semoga kawan-kawan terhibur Dan untuk ke depan Semoga channel ini bisa lebih baik lagi Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sesang dengan hormat kali ini Lakukan diri bukasan Anda tersanengkosin Terima kasih Terima kasih.